Salam sejahtera Dulu Mahadir sibuk jumpa BlackRock Minta masuk melabur Tapi sekarang lain pula nadanya Dia pula sekarang ni sibuk tanya Anwar Ibrahim Itulah menunggang isu politik untuk kepentingan sendiri kata netizen Lain pula yang dilihat oleh seorang lagi penulis ini Beliau kata dulu Perdana Menteri 7 Yang sibuk yang jumpa BlackRock Minta mau masuk melabur ke Malaysia Tapi sekarang dia pula yang sangat-sangat tanya sini sana Tun Dr. Mahadir Muhammad yang lantang Kini bercakap seperti pahlawan Tentang penyertaan syarikat BlackRock Dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holding Berhad Mengundang pelbagai kecaman warganet Manakan tidak Dia kelihatan macam hero pahlawan Tapi rupa-rupanya Apa yang disangka jadi pahlawan Jadi pula perdebatan warganet Bekas Perdana Menteri 7 itu dikritik dan dihujani Sindiran termasuk mudah lupa Mahadir pernah membuat Satu tulisan Coretan berkaitan dengan isu ini Yang bertajuk Melayu mudah lupa Kali ini dia pula yang kena Disindir dengan Perkataan itu Mahadir mudah lupa Lantaran pada 2018 Mahadir sendiri memberikan taklimat Kepada pengurus dana termasuk BlackRock Untuk melabur di Malaysia Kelemarin Mahadir yang dianggap tokwan Kesayangan Walau Nitu Coba-coba membidas Dan cuba mengenakan Anwar Ibrahim Dengan keputusan MHB yang berhasrat Menjual 30% saham mereka kepada firma Yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel Menurutnya Pada tahun 2023 MHB telah memperoleh keuntungan Yang sangat tinggi Iaitu 543 juta Mahadir tanya Apabila saya mendengar MHB akan menjual sahamnya Sangkaan saya ialah MHB rugi Kenapa nak jual 30% kepada syarikat Amerika Yang menyokong Israel Rupa-rupanya syarikat ini bukan Israel punya Tapi ada kaitan dengan Israel Bukan pemilik Israel Sekarang saya dapat tahu Kata Mahadir bahawa MHB untung sebanyak 543 juta bagi tahun 2023 Tak banyak syarikat yang dapat untung seperti itu Katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada Kamis Terdahulu Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datu Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Mempertahankan keputusan kerajaan Membenarkan BlackRock firma yang didakwa Mempunyai kaitan dengan Israel Memiliki pegangan dalam AMHB Tengku Zafrul turut menekankan BlackRock adalah syarikat senaraian awam Dan tidak dimiliki oleh rakyat Israel Jadi sekarang ini apa kata? Tanya balik kepada Mahadir Lah persoalan itu Dulu Perdana Menteri ketujuh ini Jumpa BlackRock minta masuk melabur Sekarang dia pula tanya Jadi dalam beberapa paparan Yang ada dalam beberapa Laporan bercakap tentang Mahadir Dr. M temui pelabur pengurus dana berpengkalan di UK Dalam laporan itu Kita tunggulah nanti Apa jawapan Mahadir pula tentang isu ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Share video ini Bye-bye Salam jetrah Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ada kabar angin mengatakan Kononnya PAS akan menyertai Kerajaan Perpaduan Saya nak bagitahu di Malaysia ini Jangan terus buang kabar angin Kenapa banyak kali dah berlaku Kabar angin jadi kenyataan Kabar yang tak angin pula tak jadi kenyataan Banyak yang sudah terbukti benar Kabar angin akan jadi kebenaran Namun demikian Kata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil Beliau tidak mengesahkan Mahupun menafikan Kabar angin yang PAS akan menyertai Gabungan Kerajaan Persekutuan Adakah PAS akan menyertai Kerajaan Persekutuan Fahmi tidak mengesahkan Tidak juga menafikan kabar angin ini Jadi adakah ia memang benar akan berlaku Kalau memang benar akan berlaku Ini satu berita yang baik sebenarnya untuk Malaysia Kerana ianya akan lebih menguatkan Dan lebih menstabilkan negara kita Di samping itu Ianya juga berita buruk untuk Muhyiddin Kerana Muhyiddin tidak diajak sama sekali Menyertai Kerajaan Perpaduan Memang banyak perbincangan Antara Kerajaan dan Pembangkang Kata Fahmi Fazil Menteri Komunikasi Fahmi Fazil Tidak mengesahkan Mahupun menafikan kabar angin Yang PAS akan menyertai Gabungan Kerajaan Persekutuan Menjawab soalan berkenan Kabar angin itu Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan berkata Ada banyak perbincangan Antara Kerajaan dan Pembangkang Terutama membabitkan Kerajaan Negeri Bagaimanapun dia tidak menjelaskan Secara khusus Jika Kerajaan dan PAS Ada berbincang tentang perkara itu Soal perbincangan memang banyak bincang Kata Fahmi Fazil Kita lihat Bagaimana perbincangan Antara Menteri Besar daripada PAS Contohnya Dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Serta perbincangan di kalangan Ahli Parlimen dengan Perdana Menteri Katanya ketika ditemui pemberita Di pusat penamaan calon PRK Sungai Bakap hari ini PRK ini menyaksikan Pertembungan satu lawan satu Antara calon PH Johari Arifin Dan calon PN Abidin Ismail Kabar angin Penyertaan PAS itu muncul pada Oktober tahun lalu Namun dinafikan Presiden PAS Abdul Hadiawang Selepas Anwar berkata Pintu sentiasa terbuka Untuk PAS Menyertai gabungan Kerajaan Persekutuan Sementara itu Fahmi turut berkata Dakwaan yang jentera kerajaan Digunakan dalam kempen ini Adalah tidak logik Memandangkan tempoh kempen Baru bermula hari ini Dan Anwar dengan jelas Mengingatkan Jentera kerajaan Tidak digunakan Untuk tujuan politik Itu adalah dakwaan liar Pertama kempen baru Bermula hari ini Kata beliau Arahan Perdana Menteri Yang saya maklumkan Sebelum ini adalah Menteri dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang Perlu berhati-hati Berwaspada Untuk tidak menyalahgunakan Jentera kerajaan Untuk berkempen Katanya Sebelum ini Adon Minjoy Mohamad Hafiz Sabri Menuduh kerajaan Memberikan gula-gula Walaupun sebelum Tempoh PRK bermula Timbalan Ketua Pemuda PAS Itu turut mencabar Pemuda PH Agar Menggerakkan Jentera sendiri Sepanjang Kempen nanti SPR menetapkan Hari mengundi Pada 6 Julai Dan hari mengundi Awal Pada 2 Julai Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Seperti Komen-komen Yang diberikan ini Mujahid kata Saya harap tidak Habislah hancur Halau Kalau Mereka masuk Kerajaan Katanya Ada juga yang Tidak bersetuju Kalau PAS Masuk Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan Madani Perpaduan Brown Felken kata Kanda saya tulis Kebanyakan Ahli politik Malaysia Kaki tipu Dan penyokong Kata beliau Selamat menipulah Kata beliau Lagi Wan Khalid kata Pas dah Pas dah rasal Jawatan menteri Dan kuasa Dengan gaji-gaji Lumayan Dan mestilah Mahu Menjadi Kerajaan Kata Wan Khalid Mengikut Pandangan Pendapat beliau Apa pula pendapat anda Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Share video ini Supaya kita dapat Berkongsi Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Salam sejahtera Akhirnya Anwar Ibrahim Tak tahan lagi Dia tunjukkan Apa makna sebenar Dalam perjuangan beliau Ini amaran dan laungan Keras daripada Anwar Kepada pembangkang Kata Anwar Ibrahim Jangan tunjuk pahlawan Sekadar tunggang Jadi isu politik Ini berkait BlackRock Karena sebelum ini Tiada pula suara-suara Bising daripada mereka Berkait dengan hal-hal Syarikat yang terkait Dengan Israel Semasa mereka menjadi Kerajaan dulu Sebenarnya Mereka boleh juga menyalak Boleh juga buat bising Tentang hal ini Tapi Tak pun terlalu bising Tiada pun bising-bising Sudah Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Baru mereka bising-bising Itu yang Anwar Ibrahim Kata Jangan tunjuk pahlawan Tunggang Jadi isu politik pula Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Menyelar Tindakan pihak-pihak tertentu Yang menjadikan Isu penyertaan Syarikat BlackRock Dalam penstrukturan semula Kepentingan Malaysia Airport Holdings Berhad Sebagai isu politik Saudara-saudara sekalian Sebagai Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Mengecam Tindakan-tindakan Pihak-pihak tertentu Yang mempolitikan Isu penyertaan Syarikat BlackRock Dalam penstrukturan semula Kepentingan Malaysia Airport Holding Berhad Beliau menegaskan Komitmen untuk Membela nasib rakyat Palestine Tetapi juga Memahami Kepentingan Ekonomi negara Anwar juga menekankan Anwar juga menekankan bahawa BlackRock adalah syarikat Seneraian awam dan tidak Dimiliki oleh rakyat Israel Syarikat BlackRock bukan Syarikat yang dimiliki rakyat Israel Tetapi itu adalah syarikat Seneraian awam Jelas Anwar Sebagai Perdana Menteri Beliau akan melakukan Segala yang termampu Bagi membawa Suara rakyat Palestine Namun dalam Masa yang sama Tidak boleh Mengambil Tindakan yang Melemahkan Ekonomi negara Inilah yang Anwar Ibrahim Lakukan Jangan jadi Pahlawan Sekadar Tunggang Isu politik Kata Anwar Ibrahim Berapa Banyak Perjuangan Daripada Pembangkang Membela Rakyat Palestine Ketika mereka Menjadi Kerajaan 33 bulan Adakah mereka Melakukan Perkara yang telah Dilakukan Seperti Anwar Ibrahim Berjumpa dengan Hamas Bersuara Di depan Kuasa-kuasa besar Adakah mereka Sanggup lakukan Adakah mereka Lakukan Adakah Presiden Pas Yaitu Hadi Awang Selantang Seperti Anwar Ibrahim Dalam Memperjuangkan Nasib Rakyat Palestine Adakah Mereka Pahlawan Sebenar Anwar Ibrahim Kata Saya percaya Ada Hujah Yang diberikan Secara Ikhlas Ada Sebahagian Lagi Nak Tunggang Isu ini Sebagai Isu Politik Semata-mata Mencari Peluang Modal Politik Yang Mahu Mereka Mereka Gunakan Dah Habis Modal Lain Guna Isu Ini Untuk Tunggang Pula Kata Anwar Ibrahim Lagi Menambah Boleh Menegur Saya Tak Ada Masalah Tapi Janganlah Nak Tunjuk Pula Jadi Pahlawan Kalau Betul-betul Nak Jadi Pahlawan Jangan Tunggang Isu Ini Sebagai Isu Politik Tapi Pergilah Menjadi Pahlawan Sebenar Di Bumi Gaza Siapa Yang Izinkan Serikat Israel Beroperasi Di Sini Dulu Kata Anwar Ibrahim Kapal Mana Yang Dibenarkan Masuk Oleh Mantan Perdana Menteri Tahun 2002 Diteruskan Pula Oleh Semua Kerajaan Semua Pemimpin Termasuk Mantan Mentan Menteri Yang Bising Sekarang Beberapa Hari Yang Lepas Mahadir Mengecam Anwar Ibrahim Tentang Perkara MAHB Tapi Dia Lupa Apa Insiden Tahun 2002 Kita Runding Dulu Kata Anwar Ibrahim Berkait Dengan GIP Akhir Tahun Lalu Blackrock Ambil Ali Blackrock Ada Operasi Atau Syarikat Yang Ada Kepentingan Blackrock Ada Di Kelantan Selangor Sarawak Di Seluruh Negara Dan Di Pasaran Sam Jadi Kata Anwar Ibrahim Beliau Mengulas Kekritikan Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Mohamad Yang Mempersoal Hasrat MHB Menjual 30% Saham Mereka Kepada Blackrock Yang didakwa Mempunyai Kaitan Dengan Israel Sebelum Sebelum Menteri Pelaburan Pedagangan Dan Industri Miti Tengku Datusri Zafrul Tengku Abdul Aziz Mempertahankan Keputusan Kerajaan Membenarkan Blackrock Memiliki Pegangan Dalam Malaysia Airport Beliau Turut Menekankan Blackrock Adalah Syarikat Senaraian Awam Dan Tidak Dimiliki Rakyat Israel Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Kita Jumpa Lagi Bye Salam Jetra Terima kasih Kana menonton Channel Nazilin Unity Anwar Ibrahim Akhirnya Tak Tahan Lagi Dia Keluarkan Satu Perkara Yang Tak Pernah Siapapun Sangka Beliau Sudah Tidak Tahan Lagi Dikecam Dengan Perkara Yang Paling Sensitif Ada Kaitan Dengan Israel Anwar Ibrahim Kata Siapa Yang Izinkan Syarikat Israel Beroperasi Dulu Ini Bidasan Anwar Ibrahim Terhadap Kenyataan Kenyataan Yang Mengecam Beliau Berkaitan Dengan Black Rock Latusri Anwar Ibrahim Akhirnya Mendedahkan Perkara Yang Sudah Lama Terbuku Di Hati Beliau Tidak Pernah Siapapun Sangka Beliau Bertanya Soalan Ini Siapa Sebenarnya Yang Mengizinkan Syarikat Israel Terlebih Dahulu Beroperasi Itu Zaman Dulu Datu Sri Anwar Ibrahim Membidas Tindakan Pihak Tertentu Yang Menunggang Isu Penyertaan Syarikat Black Rock Dalam Penstrukturan Semula Kepentingan Malaysia Alliance Airport Atau Malaysia Airport Holding Berhad Katanya Sebagai Perdana Menteri Beliau Akan Melakukan Segala Yang Termampu Bagi Membawa Suara Rakyat Palestine Namun Dalam Masa Sama Tidak Boleh Mengambil Tindakan Yang Akan Melemahkan Ekonomi Negara Kata Anwar Ibrahim Saya Percaya Ada Hujah Yang Diberikan Dengan Ikhlas Ada Sebahagian Lagi Nak Tunggang Sebagai Isu Politik Boleh Tegur Saya Tak Ada Masalah Tapi Jangan Nak Tunjuk Pahlawan Kata Anwar Ibrahim Siapa Yang Izinkan Syarikat Israel Beroperasi Di Sini Dulu Kapal Mana Yang Dibenarkan Masuk Oleh Mantan Perdana Menteri Tahun 2002 Diteruskan Oleh Semua Kerajaan Semua Pemimpin Termasuk Mantan Mantan Menteri Yang Bising Sekarang Itulah Siapa Yang Makan Lada Dia Terasa Pedasnya Dulu Mereka Yang Membenarkan Masuk Kapal Kapal Itu Dan Diteruskan Pula Oleh Semua Kerajaan Tiada Satupun Yang Mengambil Inisiatif Untuk Menghentikannya Termasuk Mantan Mantan Menteri Yang Bising Sekarang Rupa Rupanya Mantan Mantan Menteri Yang Sekarang Bising Itu Tahu Tentang Hal Ini Tapi Mereka Tak Pula Bising Waktu Itu Ini Yang Dikatakan Anwar Ibrahim Tak Ada Masalah Nak Tegur Dia Tapi Jangan Pula Nak Belagak Tunjuk Pahlawan Sedangkan Mereka Salah Yang Pengalah Kata Anwar Ibrahim Saya Ambil Keputusan Membatalkan Kerjasama Dengan Semua Syarikat Israel Yang Beroperasi Dari Israel Bagaimana Dengan Syarikat Yang Ada Operasi Di Amerika Syarikat Jerman China Yang Ada Kaitan Dengan Israel Tak Ada Upaya Kita Dalam Keadaan Sekarang Membatalkan Kerana Akan Menjejaskan Ekonomi Negara Kata Anwar Ibrahim Kita Runding Dulu Dengan Global Infrastructure Partners GIP Akhir Tahun Lalu Black Rock Ambil Ali Black Rock Ada Operasi Atau Syarikat Yang Ada Kepentingan Black Rock Ada Di Kelantan Selangor Sarawak Di Seluruh Negara Dan Di Pasaran Saham Jadi Saya Sementara Keras Memperjuangkan Dan Membela Nasib Rakyat Palestine Saya Akan Berdepan Dengan Sesiapa Saja Tetapi Saya Tidak Mahu Melemahkan Kekuatan Ekonomi Negara Kata Anwar Ibrahim Anwar Berkata Demikian Ketika Ditemui Selepas Menunaikan Solat Jumat Di Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya Dari Hari Ini Semalam Tun Dr. Mahadir Mempersoalkan Hasrat MHB Menjual 30% Saham Kepada Blackrock Yang didakwa Punyai Kaitan Dengan Israel Sebelum Ini Menteri Pelaburan Pedagangan Dan Industri Miti Tengku Datusri Zafrul Tengku Abdul Aziz Mempertahankan Keputusan Kerajaan Membenarkan Blackrock Memiliki Pegangan Dalam Malaysia Epot MHB Beliau Terut Menekankan Blackrock Adalah Syarikat Senaraian Awam Dan Tidak Dimiliki Rakyat Israel Saudara-saudara Sekalian Itulah Dia Perkara Yang Tak Pernah Orang Kata Tapi Akhirnya Anwar Ibrahim Cakap Takut 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 Nanti Ada Pula Yang Coba Mahu Menggeza Supaya Satu lagi Boykot Dibuat Harap-harap Tiada yang Berlakulah Jangan Pula Sampai Malaysia Epot Pula Yang Diboykot Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye-bye